Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak ibu semua berjumpa lagi dengan ibu di sini dalam bidang studi seni budaya. Kali ini materi kita tentang seni grafis. Oke, anak-anak ibu saksikan video ibu. Seni grafis merupakan salah satu cabang seni rupa yang memanfaatkan teknologi komputer dan teknik cetak. Jenis karya seni grafis berdasarkan tekniknya. Satu, cetak tinggi atau printing high. Merupakan jenis seni grafis yang cara pembuatannya dengan menggunakan cetakan dengan bahan yang dicungkil. Sehingga permukaan medianya akan menjadi tinggi dan rendah. Dua, cetak dalam atau intaglio print. Merupakan jenis seni grafis yang pembuatannya menggunakan plat aluminium. Kemudian, plat tersebut dibentuk menggunakan benda tajam agar dapat menghasilkan goresan yang dalam. Tiga, cetak datar. Planografi print. Merupakan teknik cetak atau memperbanyak atau memproduksi suatu gambar atau tulisan dengan menggunakan media cetak yang mempunyai permukaan datar atau rata. Empat, cetak saring atau screen printing. Merupakan salah satu jenis seni grafis yang pembuatannya dengan menggunakan cetakan dari bahan, screen atau kain yang dilapisi dengan bahan yang peka dengan cahaya. Alat dan bahan cetak saring atau sablon. Yang pertama, screen. Yang terakhir, bahan untuk menyablon. A, obat afdrup. B, tinta atau cat. C, obat penghapus screen. D, binder atau pengawet sablon agar tidak luntur. Demikianlah materi kita kali ini tentang seni grafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.